Sarana olahraga yang representatif di Kabupaten Wajo terus bertambah Setelah futsal dan belutangki silsiti residen SCR kini giliran lembut ribadminton sport LBS di Kelurahan Tempe ke Syamatan Tempe resmi difungsikan Penggunaan gedung olahraga Gor ini ditandai dengan pengguntingan pita yang dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Wajo Amran Mahmud Amran Kamis 1 Desember 2022 malam Saat menyampaikan sambutan Amran mengaku senang dengan banyaknya sarana olahraga di Wajo Khususnya gedung bulu tangkis yang representatif Ia berharap ini bisa sejalan dengan upaya pembinaan atlet sekaligus dalam mencari bibit-bibit yang baru di cabang olahraga Apalagi lanjut Amran Mahmud, Kebupaten Wajo dipercaya untuk menjadi tuan rumah pekan olahraga Provinsi Port Prof ke-18 2026 mendatang Amran Mahmud mengajak kepada para atlet dan generasi muda untuk terus mengembangkan diri Apalagi sudah ada beberapa atlet berprestasi di berbagai cabang asal Wajo yang mengharumkan nama daerah dan bangsa Termasuk Muhammad Takdir yang mewakili Indonesia pada Toyota Gaso Racing Badminton Asia usia 17 dan usia 15 Junior Championship 2022 di Thailand Menyampaikan ucapan selamat kepada Haji Sudarmi sebagai owner Lembu Badminton Sport Atas diresmikannya penggunaan gor Lembu Badminton Sport Yang baru saja kita saksikan diresmikan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Wajo Semoga dengan keberadaan Lembu Badminton Sport ini menambah dinamika dan perkembangan bulu tangkis di Kabupaten Wajo Untuk kami informasikan bahwa dengan dibangunnya resminya gor Lembu Badminton Sport ini Maka gor khususnya di Kecamatan Tempe sudah terdapat 7 buah gor yang representatif untuk dilaksanakan sebagai tempat latihan yang baik Sekiranya demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Jaya PBSI Dalam momen ini Amran tak lupa menyampaikan terima kasih kepada pengurus PBSI dan KONI yang terus berusaha melakukan pengembangan olahraga di Wajo Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Persatuan Blue Tangki seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Wajo Serta Komito Olahraga Nasional Kabupaten Wajo yang terus memotivasi dan mengupayakan pengembangan potensi atlet kita Kegiatan ini turut dihadiri beberapa legislator DPRD Wajo Cama Tempe Supardi, Ketua KONI Wajo Suyuti Mahmud, Ketua PBSI Wajo Syam Sulbari Honor Gor LBS Haji Sudarmin dan sejumlah undangan Alhamdulillah kita bersyukur pada malam ini saya bersama dengan Bapak Wakil Bupati Wajo Merasa gembira bahagia karena meresmikan tempat yang sangat terrepresentatif Yaitu lembu badminton sport Ini yang sudah kesekian kalinya Yang kita lihat tempat-tempat yang tentu akan menjadi pembinaan para atlet-atlet kita Kita berdoa mudah-mudahan insya Allah ke depannya Bulu tangkis atau badminton yang ada di Wajo ini akan semakin menggeliat Utamanya memunculkan bibit-bibit atlet yang berprestasi Insya Allah 2026 kita akan menjadi tuan rumah Pekan olahraga provinsi Ya mudah-mudahan ini semua menjadi bagian Yang berkontribusi membantu para atlet-atlet kita Untuk menghasilkan atlet yang berprestasi Untuk mengangkat dan mengharumkan nama Kabupaten Wajo Sukses selalu, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga